Sangat kita katakan sudah sangat parah mengenai situasi negara pada saat ini. Bahasannya banyak sekali keluarga dari Presiden Jokowi yang menduduki posisi-posisi yang sangat sentral. Kepala daerah, ketua makamah konstitusi kemarin, kemudian ada komisaris dan sebagainya. IKN dibangun pun ada masyarakat adat di sana, tanah-tanah masyarakat adat. Ada tanah masyarakat lokal yang digusur secara paksa. Itu belum di-up oleh media secara lebih luas. Bahwasannya adanya konflik-konflik yang terjadi dalam pembangunan IKN ini. Kami, kita sekarang ini bukan order reformasi, tapi order terbaru ke order paling baru. Kami akan berlanjut untuk khususnya mengawal pemilihan kepala daerah. Wali kota kah, bupati kah, bahkan gubernur kah. Beberapa waktu yang lalu, mahasiswa seluruh Indonesia melakukan gerakan yang cukup mengejutkan semua orang. Ada agenda apa hingga merata ke seluruh daerah melakukan aksi demo terkait dengan keputusan pemerintah yang dianggap terlalu berani dan terlalu berisiko untuk demokrasi bangsa Indonesia ke depannya. Namun, kita juga perlu mempertanyakan apakah gerakan mahasiswa ini habis sampai di situ atau ada kelanjutannya. Untuk menjawab semua itu, mungkin langsung saja kita berdiskusi dengan pentolan mahasiswa di Sumatera Selatan yang ikut langsung demo di tanggal 22 Agustus lalu. Beliau adalah Juan Aksal, selaku Presma BEM Kuntri 2024, yang juga koordinator aksi BEM Sumatera Selatan kemarin ya, Juan. Langsung saja nih, Juan. Sebenarnya apa sih tujuan dari demo kemarin itu ke DPR? Mungkin sedikit cerita terkait aksi demonstrasi yang kami laksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus tahun 2024 kemarin. Sebenarnya kegiatan ataupun gerakan dari mahasiswa kemarin itu adalah bentuk respon cepat dari adanya upaya-upaya dalam kerentuan demokrasi yang ada di Indonesia. Jadi kami melihat adanya pengeluaran keputusan dari MK yang kemudian direspon dengan adanya rapat dari balik DPR RI terkait adanya ingin merancang revisi Undang-Undang Pilkada tersebut. Dan kami di sana melihat adanya banyak sekali kejanggalan yang terjadi terhadap rancangan Undang-Undang tersebut. Adanya pembahasan yang kurang dari 7 jam. Dan juga beberapa keputusan yang sudah MK keluarkan itu tidak diakomodasi di dalam keputusan rancangan Undang-Undang yang sedang dibuat oleh DPR pada saat itu. Nah kemudian kami dari mahasiswa kemudian melaksanakan konsolidasi secara cepat. Karena kami juga mendapatkan informasi bahwasannya besok itu bakal langsung diadakan paripurna atau pengesahan terhadap revisi Undang-Undang tersebut. Bahkan kami sangat menaruh rasa curiga mengapa revisi Undang-Undang tersebut memang seperti dikejar secara cepat untuk menempil keadaan pada tahun ini. Jadi mahasiswa di Sumatera Selatan, keseluruhan di Kota Palembang itu melakukan konsolidasi dan langsung sepakat untuk melaksanakan aksi pada tanggal 22 Agustus hari Kamis tersebut. Itu kaitan dengan isi materinya ya? Betul. Jadi tentunya kami melihat bahwasannya ketika MK sudah meluatkan keputusan, keputusan MK 60 dan 70 tahun 2024 tersebut. Yang pertama mengenai ambang batas atau threshold, kemudian juga mengenai batas sosial, nalon kepala daerah. Yang tentunya di sini kami melihat situasi bangsa Indonesia pada saat ini yang sedang di persimpangan kebingungan. Yang tentunya arahnya bakalan dipilih dan ditentukan oleh momentum-momentum yang sangat krisis pada saat ini. Jadi kami mahasiswa sepakat bahwasannya keputusan MK adalah keputusan yang final dan mikat. Bahwasannya tidak ada upaya-upaya lain untuk menganulurin keputusan tersebut. Ini keputusan atau maneuver politik yang dilakukan Anggota Dewan juga banyak menilai mengarah ke satu orang. Kaisang kita sebut langsung. Emang seberapa besar pengaruh Kaisang itu menurut Juen? Oke mungkin menurut saya pribadi ya. Dan mahasiswa lah? Ya oke secara umum mungkin ya. Karena kita sekarang ini sangat diperkontonkan dengan banyaknya upaya-upaya atau pelucuan yang sedang dijalankan oleh resmi pemerintahan saat ini. Dan adanya banyak upaya-upaya daripada peraturan-peraturan yang diubah. Bahkan mengudahkan salah satu orang yang sangat banyak kita indikasikan yaitu anak dari presiden sendiri. Untuk dengan mudah melenggung maju ke kursi kekuasaan. Itu yang banyak sekali kita dipertontonkan dengan penyelenggaraan negara yang diatur sedemikian rupa untuk mempertahankan kekuasaan. Emang umur 30 tahun sudah cocok apa jadi pemimpin? Ya kalau kita berbicara mengenai umur untuk menjadi seorang pemimpin itu sebenarnya umur bukanlah suatu takaran untuk layak atau tindaknya menjadi seorang pemimpin. Karena menurut saya menjadi seorang pemimpin adalah berbicara mengenai apa yang sudah dilakukannya, pengalamannya, bagaimana dia berprogres, bagaimana cara dia belajar hingga dia mencapai titik matangnya. Kita tidak tahu titik matang seseorang itu di usia berapa, ada yang di usia 40, ada di usia 35, bahkan ada yang di usia 250 tahun pun sudah matang. Jadi kalau berbicara mengenai usia 30 tahun itu kita tidak bisa mematok secara umum bahwasannya 30 itu sudah layak ataupun tidak. Tapi secara garis besar kita ingin menyatakan bahwasannya 30 tahun adalah titik di mana orang-orang sudah bisa mengambil pengalamannya semasa muda dan mungkin 30 tahun adalah cocok sudah untuk mulai ke tingkat yang lebih lanjut yaitu menjadi seorang kepala daerah. Memang Kaisang cocok nggak? Oke kalau berbicara mengenai sosok Kaisangnya sendiri ya Pak, karena ini mungkin opini pribadi saya adalah menilai mas Kaisangnya sendiri, kita lihat bahwasannya mas Kaisang ini lebih banyak terjun di dunia bisnis. Pada sebelumnya dia banyak berkecimpung di bidang kemarin ada usaha sang pisang. Nah kita tidak melihat banyaknya mas Kaisang ini berjalan mengenai pembelajarannya mengenai bagaimana tetap ke luar negara, bagaimana dia bergerak di dunia kepemudaan dan sebagainya. Dan semacamnya belum banyak terdengar mengenai hal tersebut. Jadi pada dasarnya dia pun menjadi ketua salah satu partai politik kemarin dengan sehari menjadi kandar langsung menjadi ketua parkol. Nah itu menurut saya adalah hal yang sangat lucu ketika salah satu partai politik pun langsung memberikan tahta kekuasaannya ke salah seorang yang belum tahu kapasitasnya. Ini ada yang menilai, ada yang sedikit pesimis. Ini aksi mahasiswa ini dianggap sudah terlambat, emang benar apa? Oke ini mungkin saya menjawab opini-opini liar dari Serafkad mengenai aksi mahasiswa yang mungkin dikatakan terlambat. Kenapa tidak dari dulu gitu? Oke, adanya permasalahan ini dapat kita katakan dari adanya keluarnya keputusan MK saat itu, yang kemudian direspon oleh DPR RI. Kemudian kami mahasiswa melakukan konsolidasi setelah adanya agenda dari DPR RI ingin melakukan revisi undang-undang tersebut. Kami melakukan konsolidasi dalam semalam dan persiapannya pun sangat minim. Pada malam itu konsolidasi besoknya langsung aksi. Itu adalah suatu bentuk bagaimana kami merespon isu ini yang sangat-sangat kami rasakan sebagai isu yang sangat urgen untuk melakukan aksi. Kalau dikatakan terlambat bagaimana caranya kami dalam semalam melakukan konsolidasi dan biasanya langsung melakukan aksi. Kenapa tidak harus? Kan ada isu-isu besar lainnya kemarin, kok kemarin sekarang? Itu pertanyaan mereka juga. Oke, terkait apa saja yang sudah dilakukan sebelumnya tentunya, isu-isu yang selalu dibawa oleh setiap mahasiswa biasanya berbeda-beda. Jadi ada yang merasakan isu ini urgen, ada yang mengambil ini biasa saja, dan setiap gerakan mahasiswa biasanya itu punya isu strategisnya masing-masing. Namun ketika ada yang memang fokus terhadap isu ini, ada yang fokus terhadap isu pemilihan kepala daerah dan sebagainya macamnya. Tapi tidak dengan skala besar, karena terpisah-pisah tadi, terpolaritas tadi. Namun dengan adanya momentum kemarin, itu sebenarnya tidak hanya mahasiswa sebagai mahasiswa yang harus terjun terhadap mengawal isu tersebut. Bahkan banyaknya mahasiswa-mahasiswa yang apatis itu bahkan sudah langsung, oh ini salah nih. Langsung merespon hal tersebut dengan kegelisahan dan kemarahan. Jadi tidak perlu kita berbicara mengenai harus paham politik, harus paham hukum untuk mengawal isu tersebut. Bahkan menjadi seorang warga negara yang biasa saja, yang nantinya akan mengikuti yang namanya pesta demokrasi tersebut, harusnya merasakan keelesahan yang sama. Ini pergerakan dari mahasiswa sudah selesai itu belum? Oke, kalau berbicara mengenai pergerakan mahasiswa. Setelah demo ini kan? Nah, kalau untuk pergerakan itu tidak ada pernah hata selesai, Pak. Karena dari dulu, kalau kita membuka sejarah lebih sedikit membuka sejarah, bahwasannya adanya gerakan Budi Otomo pada tahun sebelum kemerdekaan. Kemudian dinyatakan dengan adanya persatuan seluruh pemuda Indonesia yang mengkristal dalam sumpah pemuda. Kemudian adanya gerakan pemuda dalam menculik Bung Karno untuk mendesak, memproklamarkirkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian kita lihat lagi pada tahun 1998, adanya gerakan mahasiswa pemudaan untuk menunjukkan rezim yang otoriter. Pada tahun ini, kita kembali bergolora. Bahwasannya gerakan pemuda itu tidak pernah ada kata selesai, Pak. Itulah bagaimana caranya mahasiswa dan pemuda memaknai yang namanya kemerdekaan. Agenda selanjutnya apa nih setelah ini? Banyak sekali agenda selanjutnya kalau berbicara tentang agenda. Ini kelanjutan dari Dek Bu, ini masih ada nggak? Akan terus bergerak nih mahasiswa nih? Oke, kalau khususnya mengenai masalah MKI ini, Pak. Melalui konsolidasi yang sudah dilakukan kemarin bersama kawan-kawan BEM Sumatera Selatan juga, bahwasannya kami mencukupkan untuk mengawal isu yang namanya keputusan MKI tersebut dengan mengawal dalam bentuk demonstrasi. Tapi kami akan fokus tetap mengawal isu-isu tersebut melalui media sosial, penjelasan masyarakat, dan sebagian macamnya. Dan kemudian ada isu-isu yang tak kalah pentingnya untuk selalu kami kawal. Tentunya permasalahan-permasalahan daerah dalam momentum pilih keadaan tersebut. Harus kita naikkan semuanya, Pak. Agar kepala-kepala daerah ini tahu permasalahan apa saja yang terjadi. Kemudian adanya banyak sekali rancangan undang-undang yang bakalan dikejar hingga akhir tahun ini. Seperti rancangan undang-undang TN Polri, perampasan aset, dan sebagian macamnya yang perlu kita kawal bersama-sama. Ini pandangan mahasiswa juga pandangan anak muda juga bahwa dinilai mendekati akhir kekuasaannya Jokowi dinilai dalam tanah kutub agak lain. Dari pandangan undang-undangnya sendiri gimana melihat sosok Jokowi? Apakah memang sesuai dengan representatifnya pemimpin bangsa atau gimana lah pandangannya? Oke, kalau berbicara mengenai Presiden Jokowi dan tanda kutip MF. Kalau dari saya pribadi menilai Presiden Jokowi memang sudah melaksanakan apa namanya? Rancangan ataupun banyaknya sekali pekerjaan yang sesuai untuk pembangunan negara Indonesia. Tapi banyak sekali poin-poin yang tentunya di-highlight dari bagaimana 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi. Banyaknya penyimpangan hukum, adanya peraturan-peraturan yang selalu diubah-ubah dan sebagian macamnya. Dan kami itu sepakat melambeli Presiden Jokowi ini kalau kita tahu bahwasannya dulu ada Orde Baru dan kita rebut dengan Orde Reformasi. Sekarang kita merasa Orde Reformasi itu sudah mati. Dan kami melakukan tagline dengan Orde Reformasi. Bahwasannya Orde Reformasi sekarang itu sudah menjadi Orde Terbaru. Kalau dulu ada Orde Baru sekarang Orde Terbaru. Orde Terbaru? Orde Terbaru. Bahwasannya ini masih mirip dengan yang namanya Orde Baru Kemarin. Apa gunanya kita berbicara mengenai Reformasi dan sebagian macamnya kalau masih tetanung negaranya seperti Orde Baru Kemarin. Bahkan kita bisa lebih katakan lebih parah lagi daripada Orde Baru Kemarin. Makanya kami menjuluki pada saat ini adanya Orde Reformasi. Orde Reformasi bukan reformasi ya. Bukan reformasi lagi Orde Reformasi. Ini menarik nih Reformasi. Matinya di mana sekarang melihat? Dari politik, dari ekonomi, dan dari mana saja coba? Oke kalau kita berbicara mengenai suatu hal yang dekat saja Pak ya. Upaya dalam menjenggal atau menganulir keputusan MPK ini. Kalau kita bawa yang terdekat saja ini. Itu adalah upaya dalam mempermudah atau melanggengkan koalisi yang sekarang sedang sangat kuat yaitu Koalisi Indonesia Maju untuk mengundah melanggengkan kandar-kandarnya menjadi menuduki kursi kekuasaan. Itu yang pertama. Dan kedua, adanya kita kalau berpacu terhadap revisi undang-undang yang sedang dibuat oleh DPR kemarin. Kita bisa melihat bahwasannya itu adalah upaya dalam meminimalisir adanya calon-calon lain untuk berkontestasi dalam pilihan kandar tersebut. Jadi kita sebagai masyarakat nih memang dikasih pilihan. Tapi pilihan kita minim. Gak ada pilihan lain. Dan adanya politik akal-akalan dalam menghadirkan pasangan yang independen. Yang kita tahu, kita gak tahu siapa pasangan yang independen tiba-tiba muncul. Dan itu adalah sebagai bentuk kami nilai politik akal-akalan untuk agar demokrasi tetap berjalan dalam konteks demokrasi tetap berjalan tapi kita masyarakat tidak diberi pilihan yang untuk secara luas oh ini gagasannya diandu dengan gagasan ini. Mana yang lebih bagus nih. Gak ada pilihan yang seperti itu. Jadi demokrasi kita dibatasi, pilihan kita dibatasi dan kita terpaksa tunduk terhadap sistem yang dibuat. Ini kan kerjaannya elit-elit politik juga. Benar sekali. Isu yang diangkat kemarin adalah isu elit politik sebenarnya. Tapi dalam merespon situasi bangsa dan negara pada saat ini kami sama sekali tidak ada ditunggangi oleh elit politik. Itu ada pure bagaimana kami memang memaknai kondisi bangsa dan negara pada saat ini. Setuju kah kawan-kawan mahasiswa itu dengan Raja Jawa? Wah, berbicara dengan Raja Jawa. Itu sangat lucu kalau berbicara mengenai julukan Raja Jawa. Kita gak tahu apa yang terjadi hingga dijuluki dengan Raja Jawa. Tapi dalam benar saya ketika dijuluki Raja Jawa berarti memang ada kekuasaan yang absolut yang dimiliki oleh Presiden Rindah hingga dijuluki Raja Jawa tadi. Ini kan kaitan dengan dinasti politik. Benar sekali. Memang sudah separah itu kah politik kita? Kalau berbicara... Tinggal membentuk ada Raja Jawa, dinasti, warga. Kalau berbicara mengenai dinasti politik, Raja Jawa dan sebagainya tadi sangat kita katakan sudah sangat parah mengenai situasi negara pada saat ini. Bahwasannya banyak sekali keluarga dari Presiden Jokowi yang menduduki posisi-posisi yang sangat sentral. Kepala daerah, ketua makamah konstitusi kemarin. Kemudian ada komisaris dan sebagainya. yang dimana suatu negara, Republik Indonesia ini yang kita katakan dengan jumlah penduduk yang sangat besar hingga 200 juta, dengan luas negara yang sangat besar, dengan kekayaan semberdaya alam yang sangat berlimpah, tapi hanya diatur oleh satu keluarga saja. Bagaimana sangat lucunya kita mengkondisi negara pada saat ini? Sekarang kawan-kawan Gen Zip luas nggak dengan pemerintahnya? yang ada sekarang ini. Kalau berdasarkan sumber dari pemerintah sendiri, kan ada datanya sendiri, Pak. Bahwasannya masyarakat Indonesia itu memiliki kepuasan yang tinggi. Tertinggi di dunia malah. Benar sekali. Tapi apakah hal tersebut, kita katakan sudah sesuai dengan pendidikan yang merata dengan masyarakat Indonesia? Dari kalangan mahasiswa gimana? Oke, kalau dari kami, kalangan mahasiswa bahwasannya, orang-orang yang memiliki ataupun lanjut ke pendidikan tinggi yang ada di Indonesia, itu berapa persen cuman? Kurang dari 10 persen. Dari 200-an juta penduduk Indonesia, hanya kurang dari 10 persen yang dapat pendidikan tinggi di Indonesia ini. Itu dapat kita katakan bagaimana negara itu masih mencoba untuk memainkan pikiran masyarakat. Kalau masyarakatnya kritis, maka bakalan ada penilaian terhadap pemerintah ini seharusnya gini, 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 gini. Artinya percaya nggak dengan Raja Srupi itu? Kalau saya pribadi, tidak percaya. Karena masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memenuhi pendidikannya masih belum layak. Jadi dengan masyarakat yang masih pendidikannya masih belum layak, kita katakan ya mudah untuk pemerintah untuk mendapatkan survei kepuasan tersebut. Ini banyak nih permasalahan. Ada biaya UKT yang tinggi. Pekerjaan yang semakin sulit. Kalau nggak pakai orang dalam, ini banyak perasaan orang dalam nih. Pasti. Nah, isu-isu yang bansos. Nah, isu-isu ini masuk dalam agenda kawan-kawan mahasiswa nggak? Pasti. Apalagi yang pertama, biaya kuliah yang tinggi. Itu adalah isu yang memang kalau dikatakan mempersatukan mahasiswa yang sedang terpolarisasi sekarang. Entah itu ada aliansi apapun, dan sebagainya macamnya. Kalau rasanya mereka menghadapi permasalahan yang sama, yaitu biaya kuliah yang tinggi, pastinya bakalan disatukan dengan rasa senasib. Dan pastinya isu-isu seperti ini adalah isu-isu yang bakalan dikawal sama-sama oleh kawan-kawan mahasiswa. Karena dirasa sangat merugikan. Karena dikatakan, si miskin tindak bisa sanjana. Kalau kita berpacu terhadap pemerintah, bahwasannya pemerintah seharusnya melakukan pencerdasan terhadap kehidupan bangsa. Tapi kalau kita berkaca dengan situasi sekarang, apakah hal tersebut sudah dilakukan oleh pemerintah sekarang? Apakah dengan biaya UKT yang sangat tinggi dan menelit siarang ini, pencerdasan kehidupan bangsa itu dapat terlaksana dengan baik? Nah, itu mungkin pertanyaan-pertanyaan terhadap pemerintah. Kemudian ada dua nih. Pandangan kawan-kawan mahasiswa terhadap IKN. Itu apa? Oke, kalau berbicara mengenai IKN, adanya narasi-narasi bahwasannya Indonesia bukan untuk dijual. Adanya IKN sekarang, kalau dari saya pribadi, itu sangat tidak sesuai dengan keadaan masyarakat sekarang. Bahwasannya, yang pertama, kita baru selesai dari keadaan COVID. Yang tentunya perekonomian Indonesia harus digenjut kembali, harus dibantu kembali untuk dipulihkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana berbicara mengenai pendidikan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia. Apakah sepenting itu IKN ini dibandingkan dengan adanya permasalahan-permasalahan masyarakat yang sedang memang dialami oleh masyarakat tersebut? Kalau miskinan nantinya dibantu dengan makan siang gratis. Oke. Kalau dibicara dengan makan siang gratis lagi, mengenai transisi pemerintahan dan lain macamnya. Ya, IKN ini kan sudah terlaksana, sudah dibangun dengan biaya yang sangat besar dan sebagainya. Yang dimana kita dapat katakan, biaya yang besar ini seharusnya dapat dialokasikan dengan permasalahan-permasalahan yang lebih penting lainnya. Apakah sepenting itu IKN ini dibangun dibandingkan dengan pendidikan yang ada di Indonesia? Jadi, kacamata mahasiswa emang sepentingnya apa IKN? Kalau kita katakan... Atau nomor kalau diurut? Ya, kalau diurut nomor berapalah kira-kira yang palingnya. Kita dapat katakan IKN terakhir saja. Terakhir saja kita katakan. Dari berapa? Dari 100 atau dari... 100. Dari 100 ya. IKN itu urutan 100 saja. Betul. Karena agensinya tidak terlalu kita rasakan. Yang satu apa? Kita bisa katakan mengenai isu pendidikan, isu kemiskinan yang ada di Indonesia, kejahteraan masyarakat. Yang itu seharusnya kita kemukakan lebih awal. Ya, mungkin kita bisa buka lagi nih. Apa saja rancangan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ketika ingin mencalonkan diri sebagai Presiden. Pastinya adalah isu-isu masyarakat dan keranggiatan. Bahwasannya bagaimana caranya menciptakan kehidupan bangsa, mesejahterakan masyarakat, membangun infrastruktur, dan sebagian macamnya. Kan begitu isu-isu yang dijual oleh Presiden. Tapi berarti itu isu-isu politik ya? Artinya IKN ini kebijakan politik saja? Ya, yang kita nilai sekarang bahwasannya IKN sekarang dibangun siapa yang merasakan? IKN dibangun pun ada masyarakat adat di sana, tanah-tanah masyarakat adat. Ada tanah masyarakat lokal yang digusur secara paksa. Itu belum di-up oleh media loh secara lebih luas. Bahwasannya adanya konflik-konflik yang terjadi dalam membangun IKN ini. Pemaksaan dan sebagian macamnya. Ya ketika mereka sudah merancang suatu undang-undang dan disahkan untuk membangun IKN tersebut, ya masyarakat mau nggak mau, ya harus digusur dan sebagian macamnya. Bagaimana masyarakat ada di sana bisa bersuara dan sebagian macamnya jika pemerintahnya sudah setuju semuanya untuk membangun IKN. Dan yang dirasakan untuk pembangun IKN ya kaum-kaum elit, politik yang bakalan melakukan kepemerintahan di sana. Ini kemarinan semua diskusi juga. Kalau situasi ini tidak ada perubahan yang lebih baik, banyak impensi Jokowi akan turun sebelum Oktober. Kalau daripada dengan mahasiswa? Oke, kalau kami mengenai penurunan Jokowi sendiri. Apakah masuk dalam salah satu agenda juga nggak? Kami tentunya tidak memasukkan secara langsung agenda penurunan presiden. Bahwa kami ingin menurunkan presiden Jokowi ini. Nggak seperti itu. Tentunya kami mengakumulasi adanya 10 dosa besar Jokowi, adanya apa, permasalahan-permasalahan yang ada. 10 dosa itu apa? Adanya banyak sekali hal yang termasuk dalam 10 dosa Jokowi tersebut. Termasuk adanya perancangan terkait undang-undang pembatasan pars ya. Kemudian rancangan undang-undang TN Polri. Yang saya sebutkan tadi juga. Itu termasuk ke dalam yang namanya kami menganggap termasuk dalam 10 dosa besar Jokowi. Bahwasannya Jokowi sekarang dianggap telah gagal dalam memimpin negara Indonesia tersebut. Jadi dalam 10 dosa besar Jokowi itu kami menuntut Pak Jokowi memang untuk dalam hal sisa-sisa waktunya dalam waktu dekat ini untuk memperbaiki apa yang sedang ada. Kalau tidak sanggup ya turun. Ini terakhir nih. Konsep idealisme negara dalam pandangan kawan-kawan genzi, kawan-kawan mahasiswa, sebetulnya apa sih sebenarnya? Kalau reformasi kan kemarin kan korupsi, korupsi, dan embotisme nih. Nah ini apa nih dalam idealnya kawan-kawan genzi, kawan-kawan mahasiswa nih? Sebenarnya kalau dari pemikiran saya pribadi bahwasannya konsep reformasi sendiri pada saat ini itu sudah jauh dari apa yang kita cita-citakan sebagai reformasi tadi. Adanya korupsi, kolusi, dan embotisme itu bahkan sudah lebih masif dari sebelumnya. Kalau dulu kita melihat bahwasannya KKN ini terjadi di tingkat pusat atau di sentral saja, sekarang sudah menyamur di berbagai daerah, hingga di pelosok daerah pun sudah ada. Adanya yang namanya korupsi, bahkan dikat desa ada, kolusi ada, embotisme ada. Jadi adanya upaya-upaya tentunya dari kami mahasiswa ingin mengubah format reformasi ini kembali sesuai dengan adanya cita-cita reformasi tersebut. Jadi kami ingin benar-benar memaknai reformasi ini sebagai bentuk perjuangan mahasiswa untuk meraih yang namanya benar-benar cita-cita reformasi tersebut. Orde apa namanya nanti kalau ingin tadi? Kalau kita berbicara mengenai... Kalau kemarin tadi order baru ada order reformasi. Iya benar. Dari mahasiswa apa? Kalau untuk tagline ordernya. Kami sebenarnya bukan berbicara mengenai pengosalahan nama ordernya, tapi bagaimana caranya memang mengubah format reformasi yang sebenarnya kita cita-citakan kemarin itu dapat terlaksana di order reformasi pada saat ini. Restruktural reformasinya. Kami inginkan gitu. Ada namanya nggak sih? Kalau sekarang belum ada ya. Bukan yang terbarukan tadi apa? Itu kan julukan keadaan order reformasi sekarang bahwasannya kami kita sekarang ini bukan order reformasi loh, tapi order baru, order terbarukan gitu. Order paling baru gitu. Jadinya reformatnya ya? Reformatnya gitu. Jadi belum ada nama yang namanya cita-cita reformasi itu diwujudkan. Belum ada ya. Jadi belum juga ada nama yang terbaru ini ya? Belum mengarah ke sana. Belum mengarah ke sana. Tapi ada agenda yang juga nggak ke sana? Kalau sejauh ini pastinya fokus... Dari kawan-kawan mahasiswa lah seluruh ini. Belum ada pembahasan mengenai tersebut. Belum ada ya. Untuk pengubahan format nama dan sebagainya belum ada. Belum ada sampai sekarang. Agenda, sekarang apa yang lagi update ini? Gimana pertanyaan dari diskusi tadi? Lagi fokus membebaskan kawan-kawan mahasiswa gitu. Yang terbaru apa? Kalau sejauh informasi yang saya dapatkan juga dari kawan-kawan pusat itu sebenarnya masih terkait pembebasan kawan-kawan yang memang kemarin itu terangkap pada saat aksi demonstrasi pada tanggal 22 dan 23. Tapi dengan tetap yang namanya mengawal Kupsen MK dan juga ada beberapa rancang undang-undang yang pengen dikencar oleh DPR juga itu dimasukin ke dalam poin-poin tutupan. Seperti dengan politik tadi, perampasan aset dan sebagainya itu tetap kami suarakan. Karena ini akumentumnya. Karena kemarin sudah terbakar amarah semua, kenapa enggak sekalian dilanjutkan dengan bisnis isu yang lainnya. Tapi terkhusus gerakan di Sumatera Selatan dan khususnya Kota Palembang, itu kami akan berlanjut untuk khususnya mengawal pemilihan kepala daerah. Wali kota kah? Bupati kah? Bahkan gubernur kah? Bahkan saya pribadi dan rekan-rekan yang ada di BEM Hunsri maupun ada beberapa teman-teman dari masyarakat sipil dan juga alumni Hunsri itu fokus membuat suatu wadah diskusi yaitu yang namanya Benah Palembang. Jadi Benah Palembang ini adalah wadah sebagai bentuk. Bahwasannya kami Gen Z dan Millenial sekarang yang ada di Kota Palembang itu adalah generasi penentu hasil pemilihan nanti loh. 55 persen suara itu berasal dari Gen Z dan generasi Millenial. Dari pandanganmu, kawan-kawan mas ini bagaimana kondisi perkada saat ini? Oke, kalau berbicara mengenai kondisi perkada terkait di Semoga Selatan Palembang, itu Mas Minin kami melihat adanya adu gagasan, tapi lebih banyak mempertontonkan bagaimana membranding diri dia sebagai kepala daerah yang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Misalnya, kalau saya ini adalah orang yang lucu, nah itu yang lebih dipertontonkan ke masyarakat. Namun kami sebagai Gen Z dan kaum Millenial yang tentunya ke depannya akan berlanjut ke dunia praktisi dan profesional, kami membutuhkan lapangan perinjaan tentunya. Kami tidak butuh yang namanya lucu-lucuan dan bagaimana gagasan pemerintah atau calon kepala daerah ini benar-benar mengakobodasi kebutuhan kami. Bagaimana ruang-ruang kreasi dan kreativitas kami memang diwadahi. Ini akibat keterlibatan oligarki yang kuat nggak kira-kira ini? Kalau kita melihat tentang kondisi yang ada di kota Palembang dan Sumatera Selatan pada saat ini tentunya itu masih berada, kita katakanlah di kata aman. Menjait adanya banyak calon yang memang tidak mengajukan dirinya, berarti demokrasi yang ada di Sumatera Selatan dan kota Palembang ini benar-benar terwujud. Jadi masyarakat memiliki banyak pilihan untuk di-compare, untuk disandingkan. Ketika keminjakan gagasan yang diberikan oleh calon A tidak sesuai, kita kembali ke calon B atau ke calon C. Jadi kami merasa masih cukup aman. Semakin banyak, semakin bagus ya? Semakin bagus. Jadi memang ada kompetisi. Ini dari faktor koalisi di Pilpres kemarin dengan yang di Pilpres sekarang, pengaruhnya ada nggak? Sangat besar, saya katakan. Ketika kemarin PKPU itu sudah disahkan dan disetujui oleh DPR dan juga beberapa komponen pemerintahan, kita bisa melihat fenomenanya sekarang ketika awalnya koalisi Indonesia Maju itu sudah sangat solid dan bahkan menambahkan beberapa koalisi yang sebenarnya menjadi oppositi seperti PKS, Nasdem, dan PKB itu malah merapat ke koalisi Indonesia Maju, kita katakan Kim Plus. Dan kita melihat peta politiknya di Jakarta kemarin, solid mengusung satu nama. Dan begitu pun hal yang bakal terjadi di berbagai macam daerah. Tapi setelah disetujuinya atau disetakannya PKPU kemarin, kita melihat nih fenomena politiknya. Banyak sudah koalisi Indonesia Maju itu yang mulai mengusung kardanya sendiri. Contohnya di Banten, itu Golkar yang awalnya tidak mengusung kardanya sendiri, sekarang sudah mengusung kardanya sendiri. Itu pun berbagai macam daerah bakalan terjadi fenomena pengusungan kardanya sendiri. Akhirnya cukup. Sangat luar biasa. Ini karakter Genzi. Banyak yang ngomong Genzi ini bangunnya siang. Kedua, cuek dengan politik. Lebih suka mabar. Main game online. Game online. Pada negara-negara politik. Kemudian, ya politik ini bagi mereka sebutuhnya saja. Tidak begitu penting. Nah, soal money politik, mereka tidak terlalu tertarik sebenarnya. Nah, sebenarnya gimana sih kalau pandangan dari Juwan tentang Genzi ini terhadap politik dan pilkada nanti. Emang kalau dikasih duit gimana? Oke, kalau yang mendasarkan yang aku lihat situasi sekarang ini, apalagi di mahasiswa untri. Terhadap Genzi ini sebenarnya memang kita lihat banyak sekali dari kawan-kawan yang termasuk ke dalam Genzi ini memang cukup apatis. Tidak memiliki kepedulian terhadap nasib bangsa ke depannya. Padahal nasib bangsa ke depannya menentukan nasib dia sendiri. Karena dia merasakan, pasti ada nih orang yang bakalan bersuara, kami tidak usah lah gitu. Dia bakalan merasakan, apa namanya, merasa tetap ada orang yang bakalan bersuara walaupun dia tidak ikut. Bahkan tingkat apatis dia sendiri pun itu kami rasakan bahkan di kaderisasi tingkat organisasi mahasiswa yang ada di unsri tersebut. Bahkan sangat susah untuk mencari ketua-ketua organisasi untuk melanjutkan gitu. Bahkan sampai tingkat tersebut gitu. Nah, meranjut terhadap situasi kota Palembang dan Sumsel pada saat ini, sebenarnya itu adalah suatu keresahan yang memang kita rasakan bersama-sama juga. Bahwasannya Genzi dan Komilenial ini adalah penentu pilkada yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Tetapi situasi Genzi sekarang dan Milenial sekarang ini tidak menggambarkan bagaimana dia sebagai kaum yang menentukan. Bahkan terlihat apatis, tidak memiliki kepedulian dan sebagian macamnya. Apatis dan ketidakpedulian ini akan bermuara pada mudahnya mereka diberikan yang namanya uang atau kita katakan manipolitik. Karena mereka tidak merasa adanya kepentingan. Tapi ketika keuntungan yang masuk, ya kenapa tidak? Kan dikatakan begitu. Atau saya misalnya, saya tidak peduli nih apa yang terjadi entah kalian adu gagasan dan sebagian macamnya. Tapi saya diberikan keuntungan dari adu gagasan dan sebagian macamnya. Saya diberi uang tanpa saya tidak memperlukan hal yang lain. Ya bisa diterima saja dengan sebaik mungkin. Nah tapi, hal-hal inilah yang mungkin bakalan kita antisipasi ke depannya. Bagaimana cara mempersatukan yang namanya pemuda, Genzi, Komunil, dan sebagian macamnya. Memang untuk melek terhadap keadaan politik yang ada di daerah masing-masing. Itulah kami menghadirkan yang namanya wadah benah Palembang. Khususnya di kota Palembang untuk meningkatkan sadaran politik dari kawan-kawan yang bakalan terjun terhadap pesta demokrasi nanti. Kita adu gagasan untuk para calon pemimpin nanti. Kita kuliti segala gagasannya. Gimana caranya mengakomodasi aspirasi dari kawan-kawan semua? Kita memberikan nantinya kepada para calon kepala daerah ini. Begitu semuanya, Pak. Baik. Mungkin closing statement lah ke pemirsa. Oke. Dari untuk? Untuk pemirsa. Untuk masyarakat Indonesia, Sumatera Selatan, dan kaum milenial, Genzi. Dalam memaknai situasi politik, bangsa, dan negara pada saat ini, tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia harus ambil peran aktif dalam mengwujudkan yang namanya demokrasi dan agar kita memiliki pemimpin-pemimpin yang memang terbaik dari yang terbaik. Pemimpin yang baik lahir dari pemilih yang cerdas. Maka daripada itu, kita sebagai kaum penentu pemilihan kepala daerah nanti harus serta dalam mengkritisi dan mengadu gagasan antar pemerintah, antar calon kepala daerah yang ingin berkontesasi nanti. Begitu. Terima kasih. Baik, kami akhiri dengan ucapan terima kasih. Terima kasih.